itu kalau dia ada minta untuk dilayani itu kalau ditolak itu kan bisa macam-macam makanya kan kita dilaknat dan ada hukumnya secara islam gak boleh ditolak ya bu dilaknat jadi gini rupanya ya kalau misalnya dilayani hipotalamus yang pusat menjaga keamanannya jadi bagus lagi ke esokan harinya sehingga menjaga keamanan ekonominya bagus lagi jadinya dia berkaitan sih jadi bertahap sebetulnya dirilaskan oleh Allah makan minum dulu karena dia pusat makan minum ada orang misalnya tegang hipotalamusnya habis makan minum dia udah relax tapi mungkin cuma sepertiga gitu kan terus karena pusat tidur, tidurlah dia relax kan dengan tidur itu tapi juga baru sepertiga, sisanya hubungan intim suami istri walaupun tidak setiap hari mungkin tiga hari sekali, sepekan sekali tergantung umur ya kita ya sama penyakit kronis ya kan nah tetapi itu sebetulnya untuk melenturkan kembali pusat menjaga keamanan tadi sehingga itu tadi dia akan menjadi seorang hero kembali gitu ya itulah kebutuhannya sebetulnya itu yang terutama hubungan suami istri kalau ditolak laki-laki itu bisa marah bisa uring-uringan ya bu ya karena hipotalamus juga itu bagian dari limbik sistem otak yang nanti mengatur emosi uring-uringan karena dia nggak bisa kerja apa-apa kan kecuali memang istrinya ada apa namanya kendala syarih misalnya menstruasi habis nifas sakit nah inilah kan sebetulnya kalau misalnya sakitnya kronis pada perempuan kan ada jalan untuk berpoligami kan seperti itu kan karena memang hipotalamus dua setengah kali lebih lebar mas Helmy kita tuh kecil makanya saya juga mengerti ibu-ibu yang merasa aduh aku nggak butuh kok itu gitu ya itu betul ibu ya jadi kebutuhan seks perempuan dengan laki itu laki jauh lebih besar ya kan hipotalamusnya nggak ada setengahnya dari laki-laki karena laki-laki dua setengah kali lebih lebar ya perempuan gitu ya kan nah